Halo selamat pagi teman-teman dari Oksivir dimanapun kalian berada gimana kabar kalian semoga semuanya sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah amin ya robbal alamin wah pasti pada kangen nih bang beberapa hari ini gak upload kenapa bang maaf banget teman-teman jadi kita konsentrasi banget di konten P my bike teman-teman jadi ada beberapa yang kita meetingkan kita zoom meetingkan sama teman-teman ditambah lagi teman-teman ada yang di isolasi mandiri juga maka dari itu pekerjaannya agak sedikit lama teman-teman dan gue disini sebagai konseptornya bener-bener ngerasa terpekan banget teman-teman karena memang ada beberapa hal yang sulit kami dapatkan gitu nah keterbatasan ini menjak di tantangan kita sehingga prosesnya agak lama dan kita fokus banget disitu teman-teman jadi mohon maaf banget dan kalian harus sabar mengerti kondisi kita kita yang jelas yang ianya adalah kita berusaha sebaik mungkin buat agar lebih cepet supaya teman-teman juga bisa langsung mendapatkan referensi yang bagus teman-teman yang cepet teman-teman kurang lebih kayak gitu so hari ini yang kita bahas buat temenin harinya teman-teman yaitu masalah Ninja 150RR part 4 teman-teman jadi kita baru selesai tambah-tambahin beberapa parts yang menurut kita ini keren banget dan teman-teman harus tau so let's do the go so let's do the go so let's do the go part 4 dari Ninja 150RR gimana menurut kalian nah jadi akan gue jelasin apa aja yang dirubah dan apa aja penambahannya dan berapa aja harganya nah yang pertama kita masuk ke dunia peripenan dulu teman-teman nah seperti yang kalian tau kemarin itu kita pake velgnya warna putih nah sekarang gue tuh rindu banget sama ZX25R gue yang dulu-dulu yang warna kaki-kakinya tuh kayak gini so gue pengen implementasikan disini teman-teman dan untuk harga ripen velg itu menghabiskan biaya segini dan lanjut lagi ke masalah fairing kemarin itu ada kombinasi antara hitam dan grey nah gue agak sedikit berpikir bahwasannya kombinasi ini harus dipatahkan jadi gue pengen motor ini satu warna aja di bagian fairingnya yaitu warna grey semua teman-teman jadi bagian fairingnya ini dilakukan repaint warna grey nah dan untuk repaint warna grey untuk sebelah kanan kiri bagian fairingnya itu menghabiskan biaya segini teman-teman bang kenapa gak warna ini warna itu warna ini warna itu namanya juga eksperimen teman-teman nah dengan kayak gini gimana nih pendapat kalian tolong sampaikan di kolom komentar bagus kah atau lebih baik kayak kemarin kah atau gimana-gimananya oke sekarang kita lanjut ke bagian persok-sokan nih teman-teman nah kalau masalah sok-sok ini kan kalian tau sendiri banyak banget brand-brand jaman now kayak misalkan si ohlin, rate it, lrcb dan lain-lain nah kita menjatuhkan pilihan untuk di bagian depan nah ini tetap standar teman-teman namun kita pasang preload dan untuk preloadnya ini dari bifro harganya segini teman-teman nah dengan kita pasang preload dari bifro ini kalian tau sendiri fungsinya adalah ya bisa ditentukan kalian mau agak keras atau empuk teman-teman jadi kalian punya opsi dalam mengendarai motor kalian untuk bagian sok depan ini opsinya itu ya antara keras sama lembut nah jadi kalian tinggal setting aja tapi tolong dipastikan kanan dan kiri settingannya harus sama kalau nggak ntar gini nih bahaya juga pas lagi kong gini-gini bisa aja atau ya kurang lebih kayak gitu teman-teman dan masalah lain-lainnya bang pair dan segala macemnya masih standar teman-teman jadi nggak diganti yang diganti cuma masalah sorry, nggak diganti apapun cuma ditambahin preload dari bifro aja teman-teman nah itu yang bagian depan nah sekarang teman-teman kita lanjut ke bagian belakang nah di bagian belakang ini seperti yang kalian tau banyak banget zaman now kalau misalkan ganti shock breaker itu selalu warnanya gold merah dan lain-lain nah kali ini gue menemukan salah satu shock breaker yang menurut gue itu keren banget dan jarang orang pake teman-teman tentunya dari RCB dan sorry variannya yang premium black nah kalian bisa lihat nih gimana menurut kalian asik banget dan keren banget beda banget sama yang lain-lain teman-teman ya walaupun bang kalau ganti yang warna black-black itu kan nggak keliatan bang so teman-teman di konsep si Ninja 150 RR gue bener-bener mengutamakan kenyamanannya teman-teman bukan masalah kelihatan-kelihatannya dengan ini aja ini udah jadi pembeda banget bahwasannya si Ninja RR ini punya konsep tersendiri di bagian shock breaker yang lebih mengutamakan kenyamanan teman-teman kalau masalah tampilan kalian bisa nilai sendiri ini masih asik kok apalagi kalau dari samping ada tabungnya kayak gini dan fungsinya itu josh banget teman-teman gue bisa melakukan setting secara sendiri ya biasanya yang RPM dan segala macam bisa sendiri tapi biasanya gue dipandu harus gini nggak boleh berlebihan dan segala macam disini pun sama teman-teman gue bisa menyesuaikan kebutuhan gue pribadi jadi kadang-kadang kalau gue pengen ya lewat jalan-jalan yang ekstrim kok gue ngerasa nggak nyaman sakit semua ya gue bisa setting sendiri dan untuk harganya RCB Premium Black ini segini hmm lumayan juga ya oke sekarang kita lanjut lagi ke bagian depan teman-teman nah di bagian depan ini ada satu hal yang udah gue install yaitu masalah stabilizer teman-teman nah stabilizer ini kalau kita ngomongin stabilizer pastinya kita melibatkan dua parts di dalamnya yang pertama dari sisi bracket yang kedua dari sisi stabilizer nya sendiri teman-teman nah untuk bracket nya kita percayakan menggunakan bracket dari RC3 nah jadi kan memang bagian depannya ini banyak banget pakai RC3 ya mulai dari triple cam nya terus mulai dari stang nya juga eh stang lagi ya stang nya dan sekarang kita sematkan juga untuk masalah bracket stabilizer nya menggunakan RC3 dan untuk bracket nya aja itu harganya segini kurang lebih nah dan untuk stabilizer nya pakai apa tuh bang ye kita pakai dari Moto One kenapa nggak pakai oh lens bang kenapa nggak pakai A, B, C, D, E, Z enggak juga teman-teman jadi kita udah ngeliat yang ini karena bukan masalah warna ya bukan masalah kombinasinya pas dan segala macem kita mendapatkan rekomendasi langsung dari teman-teman K20 suruh diminta oleh mereka untuk cobain dong ini bagus kok ini enak kemarin kliknya kita cobain dan kliknya itu aktif so kenapa enggak dan oke juga sih nggak masalah dan untuk stabilizer ini harganya segini bang enakan mana bang sama ohlin sama yang lain-lain sama aja sih kayaknya tapi gue lebih pede pakai ini karena udah ngerasain juga motornya jadi lebih enak oke teman-teman RIOX TV sekarang kita bahas masih seputar di bagian COVID yaitu masalah master ramp teman-teman nah kemarin banyak banget yang nanya nih bang bang kalau misalkan ganti master ramp RCW itu apa nggak mentok sebenarnya mentok teman-teman dan perlu ngakalin A, I, U, E, O so RIOX TV langsung nanya nih ke K20 eh bisa nggak sih kalau diganti ini nggak perlu ngakal-ngakalin lagi oh perlu sorry bisa katanya dan harus pakai ini rekomendasinya nah ini adalah master ramp Nissin NX4 teman-teman dan ini kalau nggak salah dipakai di motor 2 tak nggak tau motor apa dari Honda teman-teman dan pas kita pakai ini bener-bener nggak mentok dan persisi banget tampilannya oke juga nggak masalah pakai tabung juga intinya kita bisa ngeliat kapasitas minyak kita ketika udah habis ataupun ketika masih banyak so untuk master ramp ini harganya segini kelihatannya lumayan asik sih dan lebih goalsnya sih lebih ke kita ganti namun nggak mentok jadi nggak ngakalin langsung aja cerot itu enak oke sekarang kita lanjut lagi ke bagian belakang teman-teman nah di bagian belakang ini kita ganti stop lamp nah stop lampnya yang 3 in 1 teman-teman nah kalian tau sendiri bahwasannya tanggung banget kemarin kita udah pasang tail TD tapi nggak ganti stop lamp 3 in 1 nah dengan cara seperti ini kita ganti stop lamp 3 in 1 motornya jadi kelihatan lebih seksi dan sesuai dengan peraturan teman-teman harus ada senenya ya nggak dan untuk stop lamp 3 in 1 ninja 150RR itu segini harganya teman-teman oke teman-teman Rios TV segitu aja modifikasi di part 4 ini dan total modifikasinya menghabiskan biaya segini nah gimana tuh menurut kalian Rios TV perlu banget masukan dari kalian untuk motor ini jadi kalian bisa sampaikan aspirasi kalian di kolom komentar bang bagusnya begini nih bang bang begini bang nah itu menarik juga tuh buat masukan buat kita teman-teman so itu aja informasi hari ini buat kalian semoga bermanfaat dan bisa nemenin masa-masa PPKM ini di rumah tetap semangat dan jaga kesehatan kalau misalkan main-main keluar ikutin protokol yang ada jangan sampai gak pake masker kalau lagi gak bawa masker taruh aja celana dalemu di muka biar aman double kalau perlu triple biar aman kayak si Mimin so sampai ketemu di video-video berikutnya jaga kesehatan and dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax